Terima kasih. Mau coba dong? Ternyata bener ya? Dengan menggambar, itu bisa membuat hati kita lebih tenang. Itu bulan? Mars. Mars? Mars. Aku pernah ngebayangin, aku pengen banget bisa terbang kesana. Karena aku ngerasa kalau di Mars tuh bebas ngelakuin apa aja. Surrealis, tapi nyata. Terus apa yang ngebuat kamu harus pindah-pindah tempat? Panjang ceritanya. Aku sempat jadi satu ilustrator di salah satu penerbit gitu. Kalau buat aku ya, Dir, kerja tuh harus dari hati. Kayak dari hati kita. Kalau kita dari hati itu pasti jujur. Tersebarkan sama masyarakat, terus kita lihat jadi suatu hal yang indah. kerja di salah satu agensi pernah bebas tempatnya ya. Aku tuh sendiri. Kayak waktu aku terkekang gitu. Apa yang ngebuat kamu harus pindah ke kota yang satu ke kota yang lainnya? Moral sama moral. Jadi dari satu kota ke kota yang lain tuh kayak aku menemuin banyak-banyak ide gitu. Kayak satu ide-ide yang gak pernah ada di otak aku terus muncul gitu. Dengan melihat masalah yang ada di masyarakat, aku mengangkat pesan moralnya. Aku ekspresin sama coretan tanah. Seru. Banget. Tapi terlalu serius. Apa? Aku mau ngajarin kamu sesuatu. Yaudiri. Apaan? Udah berdiri. Berdiri. Sekarang angkat tangan. Terus pejamin mata. Dulu aku diajarin papa. Kalau lagi pusing, ngelakuin aja kayak gini. Dengan mengangkat tangan, kita bisa merasakan semuanya. Dan itu artinya kita telah berserah kepada semesta untuk apapun yang terjadi. Kamu kurang piknik, Dir? Udah lakuin dulu. Oke. Jadi sekarang gue berdiri. Terus gue angkat tangan gue. Terus gue meram. Ini kenapa? Buka. Oke. Terus? Gimana rasanya? Pelong. Bebas. Kok gue jadi kayak ada di Mars? Kenapa Mars? Bisa terbang bebas. Kalau kamu? Menurut kamu gimana? Di Mars dingin. Kata siapa? Kata NASA. Berarti kamu harus siapin kopi aku? Jangan lupa hoodie sama jaket. Api unggun. Kok jadi kayak tukang jaga villa sih? Kamu merusak imajinasi aku deh. Yuk pulang. Eh Dir. Dir. Gak mau masih di Mars. Terus kita jalan-jalan. Terus makan kopi anak. Habis itu ada penjaga villa. Eh tadi habis itu selesainya apaan? Lo belum ngajarin gue lagi. Dir. Fokus amat. Daripada gak ada kerjaan? Sekarang apa yang ada di pikiran kamu? Tempat selanjutnya. Kau mau pindah lagi? Aku mau ke Malang. Kenapa Malang? Karena Malang kota kecil tapi punya banyak pindahan. Disana tuh banyak pantai-pantai yang belum dijama manusia. Gunung-gunung tempat sealing out. Kalo buat aku. Malang tuh sebuah surga. Dari jutaan surga yang Tuhan berikan sama masyarakat Indonesia. Seru ya? Aku juga belum pernah ke Malang. Kamu mau ikut? Gak bisa, Di. Soal kafe sama ibu. Gak bisa, Di. Soal kafe sama ibu. Dengerin deh. Playlist aku. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!